kemarin pas liburan ke kampung aku diajak sama supupu dan teman-teman saat SD untuk liburan ke desa terapung suku baju torsi aja ini kita akan melintasi sekolah SDN aku pas aku SD tentunya yaitu SDN 1 Gio dan ini adalah kondisi di kampung kami kebetulan kampung aku itu terletak di desa Gio kecamatan Motong, kabupaten Parigi Motong provinsi Sulawesi Tengah dan tempat yang kami tuju itu ada di provinsi Gorontalo jadi kami akan melewati perbatasan provinsi dimana untuk perjalanannya itu sendiri memakan waktu sekitar 1 jam nah ini suasana ketika kita sudah sampai di desa torsi aja pas sampai disana kita harus membeli tiket masuk dulu yaitu seharga Rp3.000 saja per orangnya dan untuk mencapai ke perkampungan terapunnya kita harus menyeberang menggunakan perahu dimana untuk perahunya kita bayar sendiri gak inklus sama tiket masuk tadi yaitu Rp5.000 per orangnya nah teman-teman dari pintu masuk kita harus jalan kaki lagi sekitar 10 menit untuk mencapai dermaga tempat bersandarnya perahu yang akan kita pakai untuk menyeberang nanti teman-teman kita sudah sampai nih di tepian dermaga tempat bersandarnya perahu yang akan kita pakai untuk menyeberang nanti di hari libur seperti ini terpantau cukup banyak pengunjung yang datang kesini mungkin sekedar ingin berpiknik atau berlibur bersama keluarga ataupun baru pertama kali dan penasaran dengan wujud perkampungan terapung suku Bajo alias desa Torsiaje ini kita mau menyeberang dulu dibutuhkan sekitar 10-15 menit untuk mencapai perkampungan terapung itu sendiri terima kasih kanan-kanan saja kanan guys oke oke Teman-teman secara geografis, desa terapung Torsiaje berada di atas Teluk Tomini Sementara jika dilihat secara administratif, desa yang satu ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Untuk jarak tempuhnya sendiri sekitar 240 km dari pusat kota Gorontalo Dengan waktu tempuh kira-kira 5 hingga 6 jam perjalanan darat Desa terapung Torsiaje memiliki luas wilayah kurang lebih 200 hektare Hampir semua hunian warga desa ini terbuat dari kayu Dengan fondasi dari batang pohon yang cukup besar dengan ketinggian sekitar 3 hingga 5 meter dari atas permukaan laut Penduduk desa Torsiaje yang didominasi oleh suku Bajo memiliki kehidupan normal Beberapa warga ada yang membuka warung kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana Di desa ini juga terdapat sekolah yang bisa digunakan untuk anak-anak desa Torsiaje untuk menuntut ilmu Bahkan disini sudah ada tempat hiburan berupa kafe Namun sayangnya pada saat kita berkunjung, kafe ini masih tertutup dan hanya buka di malam hari saja Walaupun lokasinya di atas laut, namun desa Torsiaje sama sekali bukan perkampungan yang tertinggal Karena disini sudah ada aliran listrik, bahkan untuk sinyal telpon seluler disini sangat lancar dan aman Teman-teman saat berkunjung kesini, jangan lupa sempatkan waktu kalian untuk mengambil foto ya Karena view disini cukup bagus Asalkan diambil dari angle yang tepat, maka foto kalian akan sangat bagus untuk di upload ke sosmed kalian Dan jangan lupa untuk turut mempromosikan tempat ini agar pariwisata Indonesia semakin maju Saat mengunjungi tempat ini bersama keluarga, kalian juga bisa membawa perbekalan makanan dari rumah Dan bisa duduk menikmati bekal kalian sambil menikmati angin sepoi-sepoi Kalau kami sih lupa membawa bekal, makanya saat jam makan siang tiba, perut kami sudah kerencongan Gimana rasanya ketorsi aja? Panas Panas Ini sudah keberapa, Bu? Sudah kesekian kalinya Sudah kesekian kalinya ya Rata-rata penduduk disini memanfaatkan bagian bawah rumah mereka untuk bodi daya ikan, lobster, ataupun kepiting Wah, enak banget ya jadi penduduk disini Kalau lapar tinggal memancing dari bawah kolong rumah Dan setelah cukup puas berkeliling ke hampir sebagian besar dari desa ini Akhirnya kami sepakat untuk pulang karena perut kami juga sudah kerencongan Kami menelpon si abang yang kami pakai jasanya untuk menyeberang tadi Untuk kalian yang mau kesini jangan lupa meminta nomor dari abang yang membawa kalian menyeberang di awal Agar pas kalian pulang gak susah untuk kembali ke kedatangan awal Jadi kalian bisa minta dijemput di bagaimana saja Saat dalam perjalanan pulang kami meminta si abang untuk membawa kami melintasi bagian tengah dari perkampungan ini Dan pemandangan yang bisa kalian saksikan juga di kiri kanan ini sangat indah Jadi kami menikmati pemandangan sambil pulang dengan berfoto-foto dan juga mengabadikan momen ini dengan video Terima kasih telah menonton! 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 Saat hampir sampai di dermaga kami mendapati sekumpulan pengunjung ibu-ibu yang ketakutan di atas perahu Pegangan yang kuat ya bu biar gak jatuh Teman-teman terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan aku kali ini Jangan lupa untuk terus saksikan channel aku Dewi Mayah Jangan lupa di subscribe, like, dan komen And see you! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!